Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asustudio.org Sebelum saya membuat animasi, saya mau menyederhanakan di fungsi ini Saya ingin, mungkin, di sini fungsinya adalah halaman Halaman Dan, di sini juga halaman Dan, di sini langsung saya memberikan halaman Dan, saya tidak membuat ini Dan, oke, saya matikan di trace Lalu, saya memberikan if If, kurung buka-kurung tutup Lalu, tanda semacam ini Dan, tanda semacam ini Saya memberikan tab di sini Dan, di sini saya meng-copy ini Copy Paste Sama dengan Saya memberikan H Home Btn Jika saya mendapatkan nama HHomeBtn Maka, go to and stop 1 Atau Saya memberikan labelnya H Home Oke, seperti itu Dan, jika saya Control test movie Akan seperti ini Dan, saya menambahkan Di if Saya memberikan lagi Saya copy Dan, di sini saya memberikan else Paste Dan, di sini Dan, di sini Product Btn Lalu, di sini saya memberikan product juga Jika saya Test movie Home Product Home Product Seperti itu Seperti itu Dan, saya bisa membuat beberapa tombol lagi Saya Seleksi Dan, saya memberikan Control C Lalu, Control Shift V Untuk memberikan di tempatnya Lalu, saya turunkan Dan, dan Control C lagi Atau, Control Shift V Langsung Anda akan mendapatkan satu lagi Seperti itu Dan, di sini Silahkan duplicate lagi Di sini saya mau Memberikan Duplicate lagi Simbol Duplicate simbol Dan Tombol 3 Oke, dan di sini Duplicate simbol lagi Tombol 4 Oke, di tombol 3 Saya klik 2 kali Lalu Di tagnya Mungkin saya ganti Tutorial Lalu, saya kembali ke scene Dan, di sini Saya klik 2 kali juga Klik 2 kali lagi Dan, contact Oke, semacam itu Dan, saya menuju ke scene 1 Dan, saya Rubah namanya Di tutorial Saya memberikan H Tutorial Oke, semacam itu Lalu, di sini H Contact Oke, seperti itu Dan, saya menuju ke Action script Lalu Windows Action Dan, di sini Saya sudah mempunyai H tutorial Dan, H Contact Saya copy Kedua-duanya ini Saya copy Saya paste Dan, di sini Saya ganti H tutorial Tutorial Di bawahnya Saya ganti dengan H contact Dan, lainnya Sama Dan, di sini Saya hanya menambahkan Else if Saya copy 2 kali Paste Paste Dan, di sini Saya ganti dengan Tutorial Dan, di yang kedua Saya ganti dengan Contact Dan, di sini Saya memberikan H Tutorial Dan, yang terakhir Saya ganti dengan H Contact Seperti itu Lalu, saya menuju Ke Frame 10 Dan, di tag Di label Saya memberikan Seperti itu Insert Timeline Keyframe Dan, di tag Pada Satu Oke, saya Tutup dulu Dan, di tag Sini Saya ganti Dengan halaman Tutorial Dan, di sini Saya berikan Label H Tutorial Oke, saya menuju Ke Frame 30 Saya memberi Insert lagi Timeline Keyframe Dan, di sini Saya mengganti Dengan Contact Dan, di sini Saya memberikan Label H Contact Oke, sekarang Jika saya Control Test Movie Saya akan menuju Ke Contact Saya akan Menuju Menuju Ke Tutorial Saya akan Menuju Ke Product Seperti itu Oke Saya sudah Bisa Mendapatkan Fungsi Di sini Dan, saya Akan Menambahkan Fungsi Over Dan Out Di sini Saya menuju Ke Windows Action Dan Saya Membuat Duplikasi Di sini Saya Copy Lalu saya Duplicate Di sini Dan Saya ganti Dengan Mouse Over Dot Mouse Over Oke, saya Ganti semua Saya Copy Paste Paste Dan Paste Lalu Saya Membuat Fungsi Lagi Dan Fungsinya Adalah Mungkin Over F Over Oke Saya Memberikan F Over Dan Semua Saya Memberikan F Over Dan Saya Membuat Fungsi Lagi Saya Copy Saya Enter Saya Paste Dan Sekarang Saya Ganti Dengan F Over Seperti Itu Dan Jika Saya Mengklik H Home Btn Saya Akan Mendapatkan Frame Oke Saya Akan Mendopel Klik Ini Saya Akan Menuju Ke Frame 10 Stop Frame 10 Oke Dan Oke Saya Memberikan Stop Dulu Di sini Insert Timeline Keyframe Dan Saya Memberikan Stop Seperti Itu Dan Saya Tutup Lagi Action Oke Seperti Itu Dan Saya Menuju Scene Satu Lagi Dan Saya Memberikan Di sini Lalu Control Oke Windows Action Dan Saya Memberikan Beberapa Lagi Jika Saya Mengklik Btn Home Dan Saya Memberikan Root Seperti Tadi Dan Root Adalah Root Absolute Mungkin Seperti Itu Dan Home Button Saya Akan Mendapatkan Root Home Button Oke Seperti Itu Dan Saya Akan Meng-copy Semua Ini Ke Sini Base Base Dan Base Lalu Saya Ganti Dengan Namanya Ini Saya Copy Base Dan Saya Copy Base Dan Saya Copy Base Oke Seperti Ini Dan Kita Lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam